Saat masyarakat terfokus merayakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus kemarin, namun pria berimisial BD malah mendapatkan hadiah kurungan penjara lantaran terbukti melakukan aksi pencurian handphone. Diketahui, BD baru saja sepekan menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman di lapas kelas 2 Atarakan. Kasat reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Albi menjelaskan, jika BD menentukan targetnya dengan memantau lokasi terlebih dahulu. Saat itu, handphone yang dicuri BD diketahui berada di ruang tamu dan pintu tidak terkunci, sehingga pelaku mudah untuk masuk dan mengambil handphone tersebut. Pelaku pun berhasil diamankan oleh unit jatan ras, satres krim Polres Tarakan di Kelurahan Selumit pada Selasa 17 Agustus pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Namun saat penangkapan, BD diketahui berusaha untuk melawan. Akibat aksinya itu, pihak kepolisian menghadiahi timah panas ke BD sebagai tindakan tegas dan terukur. Setelah diamankan dan dilakukan interogasi, diketahui bahwa uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli sabu-sabu. BD pun sudah 5 kali keluar masuk lapas, dan terakhir ia mendekam di lapas pada 2020 lalu. Bersangkutan residif bis sudah 5 kali dari yang terakhir itu di tanggung 2020. Jadi, untuk kondisinya saat ini, bersangka bersama BD ini juga baru keluar sekitar 1 minggu dari lapas. Jadi, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yang bersangkutan ini sempat melawan. Dan di situ kita melakukan atau memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan.